Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Renungan hari ini berjudul Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Amsal pasal 23 ayat 18 Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Renungan hari ini berjudul Jaminan Masa Depan Suatu hari kami terlibat dalam percakapan yang cukup seru dalam grup WhatsApp keluarga besar Kami sedang membahas tentang salah seorang kakak saya Yang baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya Menariknya, kami mengobrol dengan nada bercanda Kakak saya yang belum mendapat kepastian pekerjaan baru pun ikut nimbrung Seolah tak ada beban dengan keadaan tanpa pekerjaan untuk sementara waktu Bagi saya, respon kakak saya ini justru menunjukkan sisi positif dalam dirinya Ia bukannya tak peduli atau masa bodoh Tetapi ia tidak mau terlalu larut dalam kesedihan Ia lebih percaya Allah sudah mengatur segala sesuatunya Dan menyediakan pekerjaan baru baginya Ketika Alkitab berkata Bahwa masa depan kita sungguh ada Dan harapan kita tidak akan hilang Firman Tuhan sedang menjanjikan sesuatu yang pasti Janji yang berlaku bagi mereka yang hidup takut akan dia Orang boleh menaruh harapan dan masa depan Kepada apapun dan siapapun Tetapi orang benar hanya akan mempercayakan hidupnya kepada Allah Hanya di dalam Allah ada masa depan yang penuh harapan Damai sejahtera dan jauh dari segala hal yang buruk atau mencelakakan Keyakinan akan masa depan Memungkinkan kita bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit atau tidak menentu Kita pun dapat memandang segala sesuatu dengan lebih positif Karena iman kepada Allah yang tidak mudah goyah Oleh situasi dan kondisi Apakah kita sedang Mencemaskan masa depan kita dan keluarga kita? Mungkin iman dan harapan kita sedang bergeser dari tempat yang seharusnya Tak ada pribadi seperti Allah Yang dapat menjamin masa depan kita dengan kepastian Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih.